Yo, kembali lagi di channel Jukon RI Di video kali ini, aku akan membahas cara booting Batocera buat teman-teman yang menggunakan SSD Jadi SSD itu yang terpasang Windows atau terinstall Windows itu bootnya itu akan bakalan cepat guys Jadi untuk booting ke Batocera nya sendiri itu gak bisa guys Karena kita gak bisa masuk settingan BIOS Jadi kita perlu settingan BIOS agar si portable game Batocera nya itu bisa booting ya guys Atau bisa kita jalankan Nah, kita harus setting di Windows dulu guys Agar bootingnya itu gak terlalu cepat Agar kita bisa masuk ke settingan BIOS Lalu men-setting agar kita bisa boot di Batocera nya Sebelum itu, teman-teman harus klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update-an dari channel ini Karena channel ini sangat bermanfaat ya guys ya Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya Dan pertama-tama teman-teman setting dulu di Windows nya guys ya Kita ke pengaturan dan BTW ini adalah Windows 10 guys Lalu kita masuk ke sistem ya, pengaturan sistem Kita pilih power dan slip Oke guys Lalu kita pilih relate setting atau additional power setting Nah, lalu kita pilih Nah, lalu kita pilih Nah, lalu kita pilih change setting that are currently available Nah, di settingan ini Kan ini ada tuh Turn on fast startup Ini membuat bootingnya jadi cepat ya Kita off-kan ya guys ya Atau non-checklist outlet Lalu kita save change Nah, guys Lalu kita bisa kembali Kembali Ilangin atau exit, close Close Yes Nah, setelah kita melakukan langkah tersebut Selanjutnya kita mematikan laptopnya ya teman-teman Karena kita bakalan men-setting BIOS nya Agar kita bisa plug and play Flash disk USB Batocera nya ya guys ya BTW Buat teman-teman yang Lagi mencari flash disk Game Batocera Dengan harga termurah Teman-teman bisa membelinya Linknya ada di deskripsi video Atau di kolom komentar ya guys ya Itu Batocera nya Termurah ya guys ya Game Atau Flash disk USB Game portabelnya itu udah memulai guys Lalu kita ke Windows Kita Matikan Laptopnya ya guys ya Oke Kan ini laptopnya Mati guys Atau shut down ya guys ya Sudah aku shut down Lalu langsung aja kita hidupin laptopnya Tekan F2 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 Tahan Tekan F2 Dan tahan Nah Kita sudah masuk Di settingan BIOS Atau menu BIOS nya ya guys ya Lalu kita pilih yang Advanced Ini ya guys ya Kita pilih yang Bawah-bawah terus Yang Yang Change Boot Order Nah Ini kita pilih USB Memory Berhubungan ini Sudah aku setting ya guys ya USB Memory Jadi Kita Oke ya guys ya Urutannya USB Memory Oke guys Bentar guys ya Ya ini enter ya guys ya Enter aja Nah Sudah Lalu kita Bisa exit guys Nah Bang Kenapa bang Disetting seperti ini Nah Fungsinya apa bang Nah Fungsinya itu Agar kita Kalau mau Apa Boot Batu Serah Atau memainkan Batu Serah Itu kita tinggal Colokkan Flashdisk Lalu hidupkan Terus otomatis sudah Masuk di Batu Serah nya Atau putih Batu Serah nya Langsung bisa di game Game guys Lalu kita exit ya teman-teman Exit Enter Tapi exit nya sini ESC ya guys ya Oke lalu kita Yes Alright Sini kan laptopnya Sudah mati nih guys Oke langsung aja Kita Colokkan ya Colokkan USB Flashdisk Yang di dalamnya itu Ada game portablenya Batu Serah Teman-teman bisa membelinya Link nya Ada Ada di deskripsi video Atau Kolom komentar ya guys ya Oke langsung aja kita Apa Masukkan Flashdisk nya Atau colokkan ya guys ya Oke Langsung dulu Kita hidupkan Lalu Kita hidupkan Kita tunggu ya guys ya Dan By Dwi Untuk Flashdisk Yang Ada di Deskripsi video Atau kolom komentar Itu harganya Cuma Rp85.000 Saja ya guys ya Dan Itu Untuk kapasitasnya Sendiri itu 32 Gigabyte Full game Dan Ada yang All spec Ada yang Khusus Minimal spec Core i3 Ya guys ya Oke yes Akhirnya Kita berhasil Put Di Batosera Thanks for Bucing Kita ketemu lagi Di next Kotaan berikutnya Ciaw Kotaan berikutnya Kotaan berikutnya